Terima kasih Anda kembali menyaksikan kabar hari ini. Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri mengagendakan pemanggilan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang terkait dugaan penistaan agama pada Senin pekan depan. Penjadik Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Polri telah mengagendakan pemanggilan terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang pada hari Senin pekan depan. Panji Gumilang akan dimintai keterangan terkait dugaan penistaan agama Senin pekan depan. Hal tersebut disampaikan langsung ke Baris Krim Komjen Pol Agus Andrianto di Gedung Baris Krim Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan. Nantinya bila dalam pemanggilan klarifikasi terlapor tidak hadir, penjadik akan melakukan gelar perkara untuk menentukan laporan Panji Gumilang apakah dapat dinaikan dari penyelidikan ke tingkat penyelidikan. Sebelumnya selain forum advokat pembela Pancasila, pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang juga dilaporkan oleh Ken Kurniawan, mantan napi terorisme atas penistaan agama. kilometers pengalifikasi itu sepertinya apa Pak? Kemungkinan hari Senin akan dipampil pemanggilan wipedikasi. Kemungkinan kalau tidak ada居stur tidak menentukan dari penyelidikan dalam hongo akan melawan gelar perkara. dan mudah-mudahan dari hasil kelakuan-kelakuan itu apakah perkara tersebut bisa naik ke penjidikan atau tidak mudah-mudahan menghidupkan kegagalan diselesaikan. Pemanggilan terhadap Panjigubilang Pak ya? Klarifikasi. Kalau klarifikasi? Selain yang bersambutan, sudah ada belum Pak saksi yang sudah diperiksa? Saya yakin penjidik sudah melakukan klarifikasi kepada beliau tentunya saksi-saksi yang lain sudah dilakukan diperiksa. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Kamanan Menkopol Hukam Mahfud MD memastikan pemerintah akan mendalami kontroversi Pondok Pesantren Al-Zaitun. Mahfud pun mencatatkan aspek pidana yang ditemukan di Pondok Pes Al-Zaitun tidak akan diabangkan. Pengusutan Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, Jawa Barat terus berlanjut. Kontroversi yang ditebar Pondok Pesantren Pimpinan Panjigubilang kini sedang dievaluasi oleh pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopol Hukam Mahfud MD memastikan kasus Al-Zaitun secepat mungkin akan dituntaskan. Mulai dari aspek penyelenggaraan, muatan konten, dan kurikulum termasuk aktivitas hingga aspek hukum pidana. Pondok Pesantren Al-Zaitun itu ada aspek hukum pidana. Yang aspek hukum pidana tentu akan ditangani oleh Polri dan tidak akan diambangkan. Tidak boleh ada satu perkara itu diambangkan. Kalau iya, iya. Kalau tidak, ya tidak. Jangan laporan ditampung lalu ada hambatan sana-sini tidak jalan. Ada target waktunya? Tidak, kalau hukum tidak ada target waktunya. Tetapi secepat mungkin akan diselesaikan. Karena disitu aspek pidana. Tetapi pondok Pesantrennya kita akan evaluasi secara administratif. Tindakan evaluasinya itu apa? Melihat penyelenggaraannya, melihat kurikulumnya, melihat konten pengajarannya, dan sebagainya. Sehingga hak untuk belajar bagi para santri dan murid-murid disitu tidak akan diganggu. Terus berjalan. Katanya masih menerima pendaftaran, silakan terima pendaftaran. Karena pondok Pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang harus kita bina. Tetapi orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, ya harus ditindak secara tegas sesuai dengan info dan laporan tentang peristiwa-peristiwa konkret yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu saja. Sebelumnya, Mahfud MD menyampaikan tiga tindakan yang akan dilakukan dalam penanganan al-zaitun. Mulai dari pidana, administrasi, hingga aspek ketertiban sosial dan keamanan. Tim TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Mohajir Effendi menyebut, pondok Pesantren Pompes Al-Zaitun tak seperti lembaga pendidikan pada umumnya, melainkan seperti komune. Komune artinya sebuah sistem kemasyarakatan yang sudah mirip negara. Di sana sudah ada struktur, hirarki, dan regulasi. Mohajir menjelaskan saat ini penanganan masalah di Pompes Al-Zaitun dilakukan dari sisi hukum dan pendidikan. Mohajir juga memastikan para santri di Pompes Al-Zaitun bisa tetap melanjutkan pendidikan jika sewaktu-waktu penindakan hukum dilakukan atas dugaan pelanggaran yang terjadi di Al-Zaitun. Dia tidak menyimpang dari undang-undang, tidak melanggar aturan, ya tidak ada masalah. Tetapi kalau kemudian melanggar masalah, melanggar undang-undang, melanggar peraturan, ya pasti harus ada tidak akan. Karena itu Azaitun akan kita lihat dari sisi itu seperti apa, tetapi yang jelas nasib dari para santri harus diselamatkan, terutama masa berdepan studinya.